Petualang Asmara, Jilib 39. Aku memang kasihan kepadamu, suka kepadamu, dan tentu saja aku suka melakukan apa saja untuk dapat menolongmu dari kenekatan gila itu, asal saja bukan untuk, untuk menikah denganmu bangga hati Kun Liong karena dia sudah dapat mendahului gadis itu sehingga menutup jalan bagi HWI Sian untuk mengakalinya. Akan tetapi dia kecelai ketika mendengar darah itu berkata, tidak, aku pun tahu bahwa tak mungkin aku menikah denganmu, karena selain engkau tidak mencintaku, juga aku sudah ditunangkan dengan orang lain. Aku hanya minta tolong kepadamu agar engkau suka menjadikan aku sebagai istrimu. Hei! Gila kau! Tidak ingin menikah denganku tapi ingin menjadi istriku, apa artinya ini? Kun Liong, hanya, hanya untuk malam ini, kau penuhilah hasrat hatiku, aku hanya bisa menyerahkan hati dan tubuhku kepadamu. Kalau saja Kasudi memenuhi permintaanku, aku, aku bersumpah tidak akan membunuh diri, bahkan aku akan rela menjadi istri Ji Su Heng. Wah, apa-apaan ini? Aku. HWI Sian sudah merangkulnya lagi. Kau suka kepadaku, bukan? Kau suka menciumku, bukan? Kun Liong, darah itu mendekat dan menciuminya. Geirah yang membuat HWI Sian seperti berkobar-kobar itu akhirnya membakar Kun Liong juga. Pemuda yang pada dasarnya memang romantis ini tidak dapat menahan gelombang dahsyat yang menyerangnya, yang datang dari darah yang mencintanya lahir batin itu. Tak mampu dia menahan diri dan sebentar saja keduanya sudah dikuasai oleh birahi yang amat kuat dan tidak ada seorangpun manusia yang kuat bertahan apabila sudah diamuk birahi. Sekali nafsu mencengkeram manusia, akan mendatangkan keadaan yang tidak mengenal puas. Diberi sejengkal ingin sedepak. Belayan dia dan bekapan serta cuman mesra sudah tak memuaskan lagi, ingin lebih, ingin yang terakhir, bagaikan mabuk, dan memang dia sudah mabuk oleh nafsu yang membuatnya buta akan segala hal, lupa akan segala hal, dengan metu seolah-olah terselubung. Kun Liong menciumi seluruh tubuh HWI Sian, mulai dari ubun-ubun kepala sampai telapak kakinya bahkan mereka berdua sudah tidak merasa atau melihat lagi betapa api unggun menjadi padam. Keadaan di dalam kuil menjadi gelap sama sekali, seolah-olah seng api sengaja melarikan diri karena tidak tahan menyaksikan peristiwa yang amat mengharukan itu, peristiwa di mana dua insan hanyut oleh dorongan hasrat dan nafsu, yang membuat mereka lupakan diri, lupakan segala sehingga lenyaplah seng aku, lenyaplah segala pikiran, segala ingatan, segala keruatan dan lenyap pula batas antara suka dan duka. Di dalam kegelapan kuil dalam hutan itu, tidak tampak apa-apa. Hutan itu pun sunyi tidak disentuh angin. Namun terdengar suara-suara di dalam hutan. Suara malam yang penuh rahasia, suara makhluk-makhluk kecil yang tak tampak, kutu-kutu belalang dan jengkerik, burung malam dan segala macam binatang. Suara yang bersatu padu tanpa diatur, yang menciptakan suara yang aneh penuh rahasia, kadang-kadang terdengar seperti rintihan lirih dan desah nafas manusia dalam derita dan siksa, kadang-kadang terdengar seperti jerit kemenangan, jerit kesukaan dan penuh kegembiraan. Sukar menentukan garis pemisah antara kecewa dan kepuasan, antara derita dan nikmat kesenangan. Pada keesokan harinya, sesudah cahaya matahari pertama memasuki kuil, nampak Kun Liong duduk bersandar di dinding, dan Hwi Sian rebah terlentang di atas lantai. Keduanya tak mengeluarkan kata-kata, dan Kun Liong membelai rambut Hwi Sian yang kusut masa itu. Wajah keduanya agak pucat, tapi dibalik kepucatan wajah Hwi Sian, terbayang kepuasan dan kebahagiaan yang membuat bibirnya tersenyum, ada pun matuh yang masih kelihatan mengantuk itu mengeluarkan cahaya berseri, biarpun ada air matuh di pipinya. Kun Liong kelihatan tidak sebahagia Hwi Sian. Walaupun dia kelihatan masih terpesona oleh pengalaman luar biasa yang baru pertama kali dialaminya selama hidupnya, namun terbayang kekhawatiran dan keraguan pada wajahnya yang agak pucat. Barulah teringat olehnya sekarang betapa mereka berdua sudah menjadi seperti orang mabuk, tidak ingat akan sesuatu kecuali pencurahan gairah hati, menurut Tina Suwirawi tak kunjung berhenti sampai semalam suntuk. Baru dia meragukan, apakah yang diperbuatnya bersama Hwi Sian itu bukan merupakan suatu perbuatan yang amat kotor dan jahat? Dengan keras dia mengjeleng kepalanya, dia tidak melakukan sesuatu paksaan. Dan bahkan lebih dari itu, dia terpaksa oleh Hwi Sian yang mengancam akan membunuh diri. Dan bagi Hwi Sian sendiri? Berdosakah dia? Kotorkah perbuatannya itu? Hina kah wanita ini yang ingin menyerahkan tubuhnya dengan sukarlah kepada laki-laki yang dikasihinya sebelum dia terpaksa menyerahkan diri kepada pria lain yang tidak dicintanya akan tetapi yang harus menjadi suaminya. Entahlah, Kun Leong tak mampu menjawabnya. Kun Leong, suara Hwi Sian lirih dan serap, suara orang yang kurang tidur dan amat kelelahan. Hmm, aku, aku tidak bisa berpisah darimu lagi. Hei Kun Leong melepaskan pelukannya, lalu menjauhkan diri dan cepat membereskan pakaiannya. Jangan begitu kau, Hwi Sian. Betapapun aku masih percaya bahwa kau adalah seorang wanita gagah yang takkan melanggar janji. Hwi Sian tersenyum masam, memereskan pakaiannya dan duduk berhadapan dengan Kun Leong, lalu dia mengangkat kedua tangan membereskan rambutnya. Melihat gadis itu mengangkat kedua lengan membereskan rambut, melihat wajah kusut yang agak pucat, melihat mulut yang membayangkan kepahitan, merupakan pengelihatan yang amat mesra dan hampir meluluhkan hati Kun Leong. Ingin dia mendekat Hwi Sian, menciuminya dan menghiburnya, mengatakan bahwa dia selamanya takkan meninggalkannya. Akan tetapi dia tahu bahwa hal ini hanyalah seretan perasaan sejenak saja, maka dia tidak membuka mulut. Kun Leong, berkata Hwi Sian setelah selesai menyanggul rambutnya sehingga kelihatan manis sekali. Aku tadinya mengharap, sesudah peristiwa semalam, kalau-kalau engkau akan jatuh cinta kepadaku. Akan tetapi aku lupa bahwa engkau adalah seorang pria yang luar biasa, yang jujur dan tidak pernah mengingkari kata-kata sendiri. Akan tetapi aku, ah, betapa makin mendalamnya perasaan cintaku mengukir di dalam hatiku. Betapa mungkin aku dapat berpisah darimu, Kun Leong. Hwi Sian Kun Leong berkata agak keras. Ingatlah bahwa engkau yang minta sehingga terjadi peristiwa tadi malam. Engkau tahu bahwa aku melakukannya bukan semata metu karena aku memang suka kepadamu, bahwa aku memang suka melakukannya, akan tetapi terutama sekali karena hendak menolongmu terhindar dari kenekatanmu. Karena itu, sekarang berjanjilah bahwa engkau takkan membunuh diri dan akan baik-baik menjadi istri Tan Nghyong. Metu itu terpejam dan air matanya tertumpah keluar seperti diperas oleh bulu-bulu metu yang panjang itu. Kepalanya mengangguk dan bibirnya berbisik. Aku berjanji. Kau bersumpah? Aku bersumpah. Nah, begitulah baru Hwi Sian seperti yang ku kenal dan ku percaya. Kau yakinlah bahwa selamanya aku takkan lupa kepadamu, Hwi Sian, dan dengan sepenuh hatiku aku doakan semoga kau dapat menemukan bahagia bersama Tan Nghyong. Percayalah bahwa cinta yang kau kira terukir dalam hatimu terhadap aku itu akan mudah terhapus oleh ukiran cinta lain yang mungkin kau temukan bersama Tan Nghyong. Tidak mungkin Hwi Sian berseru dengan suara merintih dan dia menangis. Jangan bilang tidak mungkin. Cinta seperti ini, yaitu mencintai sesuatu akan tertutup oleh cinta kepada sesuatu yang lainnya lagi. Cinta seperti yang kau rasakan terhadap diriku hanyalah nafsu wirahi yang didorong oleh rasa suka dan kecocokan, yang kita sebut cinta dan cinta seperti itu takkan kekal. Hari ini cinta, besok bisa berubah menjadi benci. Aku tidak cinta kepadamu, aku hanya suka dan kasihan kepadamu, karena itu apapun yang terjadi, aku tidak akan bisa benci kepadamu. Cinta yang bersifat memiliki bukanlah cinta, karena memiliki berarti kehilangan, memiliki berarti kecewa dan sengsara apalagi menjadi benci. Nah, lebih baik kita berpisah di sini, Hwi Sian. Selamat tinggal. Kun Leong Kun Leong yang sudah melangkah itu terhenti di pintu bekas kamar kudil itu dan menoleh sambil tersenyum. Sudahlah, Hwi Sian. Ingat, engkau akan jauh lebih bahagia bila mana hidup di samping Tanung Hiong daripada di sampingku. Mencinta tanpa balasan merupakan siksaan yang jauh lebih berat daripada dicinta tanpa membalas. Selamat tinggal Kun Leong meloncat jauh dan cepat lari meninggalkan tempat itu. Kun Leong Hwi Sian mengeluh dan menangis. Tidak lama kemudian dia sudah terjun ke dalam sungai tak jauh dari kudil itu, merendam tubuhnya sebatas dada dan masih terus menangis sampai matanya menjadi merah. Sesudah berlari cepat keluar masuk beberapa buah hutan, baru legalah hati Kun Leong, tidak khawatir kalau-kalau Hwi siap mengejarnya. Dia lalu berjalan senaknya di dalam hutan yang sunyi itu. Pikirannya melayang-layang, mengenangkan kejadian semalam. Kejadian luar biasa yang merupakan pengalaman pertamanya, begitu pula bagi Hwi Sian, dan seribu satu macam pikiran mengaduk di otaknya. Berdosakah dia dengan perbuatannya itu? Bagaimana kalau kelaptan Ng Hyong, calon suami Hwi Sian, mengetahuinya? Bagaimana kalau sampai peristiwa semalam bersama Hwi Sian itu berbuah menjadi anak? Bagaimana kalau, 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 dan semakin dibayangkan, maka makin khawatir pula hati Kun Leong sehingga mulailah dia menyesali kelemahannya, mengapa dia sampai membiarkan dirinya terseret. Itu bukan cinta, itu hanyalah nafsu birahi yang menyeret dia dan Hwi Sian. Berdosakah kalau dia menikmati akibat dorongan nafsu birahi? Hwi Sian mengajaknya dengan sukarela, menyerahkan dirinya. Kalau dia menolak dan gadis itu benar-benar membunuh diri, apakah penolakannya itu bukan merupakan dosa pula? Kalau diterima dosa, ditolak dosa, lalu bagaimana? Dia bergidik. Bergidik dan merasa ngeri membayangkan kembali perbuatan dia dan Hwi Sian semalam. Selaka, dia dan Hwi Sian telah seperti gelas semalam, menikmati bujukan nafsu birahi tanpa kenal puas. Akan dapatkah dia menahan diri kalau kelak berhadapan dengan wanita cantik? Jangan-jangan dia memang matuk keranjang, menjadi hamba nafsu birahi, jangan-jangan kelak dia akan menjadi seorang jaiho acat, penjahat pemerkosa. Memperkosa wanita. Tidak sudi. Des. Kera-a-a-ak. Suara hatinya tidak sudi tadi disuarakan melalui mulutnya, lantas diikuti dengan meninju sebatang pohon di dekatnya sehingga pohon itu patah dan tumbang. Tentu aku telah gila katanya sambil menjatuhkan diri duduk di atas rumput, mengangkat kedua lutut ke atas dan menunjang dagunya dengan telapak tangan kanan, termenung seperti patung. Harus diakuinya bahwa sejak dulu dia suka berdekatan dengan wanita, suka menyentuh, mendekat dan mencium wanita. Dan sekarang, setelah dia mengalaminya semalam, dia harus mengakui pula bahwa dia suka bermain cinta dengan wanita. Akan tetapi semua itu harus terjadi dengan sukarlah dan dia tidak akan sudi memaksa siapapun juga, betapapun cantiknya, betapapun menariknya. Salahkah ini? Inikah yang dikatakan matuk ranjang? Gila wanita. Salahkah dia kalau dia suka memandang yang indah-indah, dan diantaranya adalah wajah darah yang cantik dan bentuk tubuhnya yang menggairahkan? Salahkah dia apabila dia senang mencium yang harum-harum dan sedap, diantaranya mencium bunga dan mencium bibir seorang darah? Salahkah dia kalau dia suka mendengar yang merdu-merdu, diantaranya suara seorang gadis manis? Salahkah kalau dia merasakan yang lezat-lezat? Salahkah kalau dia senang menikmati hidup? Salah siapa? Semua itu sudah ada padanya, dan dia sama sekali tidak mengada-ada, tidak mencari-cari. Rasa suka akan semua itu memang telah ada padanya. Kalau tidak ada darah yang suka kepadanya, tentu semua itu tidak akan terjadi. Semua pengalamannya dengan wanita, dengan Niena, dengan Li Hwa, Gio Keng, Hwe I Sian dan Miki Ok, biarpun semua itu tidaklah sejauh dengan Wanita, atau terutama sekali dengan Hwe I Sian. Apabila darah-darah itu tidak suka kepadanya, tentu dia pun tidak akan berani mendekati mereka. Betapapun cantik menariknya, kalau tidak suka kepadanya dia tidak akan memaksa. Memperkosa? Tidak sudi. Des, yu-u-ur sebuah batu besar yang berada di sampingnya pecah berantakan terkena hantaman kepalan tangannya. Dan sesudah debu yang mengepul tebal karena pecahan batu itu menghilang, muncul seorang darah jelita yang langsung menegur. Apakah hengka sudah menjadi gila? Pohon dan batu dipukuli sampai tumbang dan pecah. Tadinya Kun Liong terkejut sekali, mengira bahwa Awe I Sian yang menyusulnya. Dia tidak ingin berkepanjangan dengan darah itu, sesudah apa yang mereka perbuat bersama tadi malam. Akan tetapi setelah melihat bahwa ternyata yang muncul adalah siya Gio Keng, dia menjadi gugup dan wajahnya berubah merah. Ahaha, tidak. Nona, saya, sedang latihan, dan, eh, haha, bagaimana Nona dapat tiba di sini? Saya sudah mengkhawatirkan dirimu. Gio Keng meragu untuk menjawab. Bagaimana dia dapat menjawab setelah apa yang terjadi kemarin? Seperti diketahui, darah perkasa ini terus mengejar Liong Bukong yang melarikan diri. Bukong sengaja melarikan diri menjauh dan akhirnya berhasil memancing Gio Keng untuk mengejarnya dengan perahu, meninggalkan pulau di telaga KWIO dan mendarat memasuki hutan. Gio Keng terus mengejarnya. Hati gadis ini merasa penasaran sekali apabila dia tidak dapat merobohkan atau menawan pemuda putra ketua KWI Engpang itu. Hari sudah menjadi senja ketika akhirnya Gio Keng dapat menyusul Liong Bukong di dalam sebuah hutan lebat. Pemuda itu sengaja menantinya dan begitu Gio Keng muncul, pemuda itu menjua dan berkata, Nona Chia Gio Keng, mengapa Nona mengejarku terus? Apakah Nona begitu benci kepadaku? Padahal aku cinta padamu, Nona. Hingga kini pun belum pernah lenyap harapan hatiku untuk bisa berjodoh dengan seorang darah jelita dan perkasa seperti Nona. Aku cinta kepadamu dengan sepenuh jiwa ragaku, apakah Nona tega untuk mengejarku dan hendak membunuhku? Wajah Gio Keng menjadi merah sekali. Entah mengapa, semenjak pemuda ini datang ke Cienlingsan dahulu itu untuk meminangnya, dia tidak pernah dapat melupakan pemuda ini yang sekarang kelihatan lebih matang dan lebih gagah daripada dahulu. Dia sendiri sangat heran mengapa segala gerak-gerik pemuda itu, gerak mulutnya, gerak matanya, dan suaranya, semua amat menyenangkan hatinya. Apalagi pengakuan cinta pemuda itu, membuat jantungnya berdebar tidak karuan dan diam-diam hatinya telah terpikat. Akan tetapi, sebagai putri pendekar sakti ketua dari Cienling Pai, tentu saja dia tidak sudi tunduk begitu saja, maka dia pura-pura marah dan membentak, manusia jahat. Siapa sudi bicara denganmu? Engkau adalah anak dari datuk sesat KWI Eng Nyo Chu, dan aku adalah putri dari ketua Cienling Pai yang selalu bertugas membasmi kaum sesat. Antara engkau dan aku terdapat jurang yang sangat dalam, dan kita hanya dapat berhadapan sebagai musuh. Aku memusuhimu. Demi Tuhan, tidak. Aku cinta padamu, bagaimana aku tega untuk mengangkat senjata melawanmu? Jangankan kepandaianku tidak mungkin menandingi ilmu kepandaianku teriap pendekar sakti Cia Keng Hong, Andai kata kepandaianku lebih tinggi sekalipun, aku tidak akan tega untuk melawanmu, Nona. Shingga. Gio Keng sudah mencabut pedangnya sehingga nampaklah sinar putih berkilau ketika Ginhawai Akiyam, pedang bunga perak, sudah terhunus. Hayo cabut pedangmu, tak perlu banyak bicara darah itu membentak. Seret Liong Bukong mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat, akan tetapi dia melemparkan pedang Lui Kong Kiam yang ampuh itu ke atas tanah. Lihat, aku telah membuang pedangku, Nona. Aku tak akan melawan seorang darah yang ku cintai sepenuh jiwa ragaku. Gio Keng terkejut bukan main. Tadinya dia masih meragukan ketulusan hati pemuda putra datuk sesat ini, maka dia masih mempertahankan hatinya dan menekan perasaan. Kini melihat pemuda itu benar-benar tidak mau melawannya bahkan membuang pedang, hatinya menjadi terguncang. Namun ia bukanlah seorang darah yang bodoh dan mudah dibujuk orang. Biarpun hatinya terguncang, dia masih membentak. Ambil pedangmu dan lawanlah, kalau tidak, hem, aku akan membunuhmu. Liong Bu Kong tersenyum dan memang pemuda ini sangat tampan dan gagah sehingga senyumnya menambah ketampanan wajahnya. Silakan serang dan bunuhlah aku, Nona. Mati di tangan seorang darah yang ku cinta merupakan kematian yang amat bahagia. Siapa yang percaya bujukanmu? Mampuslah Gio Keng sudah menerjang maju, cepat menggerakkan pedangnya menyerang dasyat dengan tusukan ke arah leher pemuda itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Gio Keng melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak mengelak, hanya memandang kepadanya dengan senyum di bibir. Aih, Gio Keng yang terkejut itu berusaha menyelewankan tusukannya karena tentu saja dia sebagai seorang darah perkasa tidak mau membunuh orang yang tidak melawan, namun usahanya itu tidak berhasil sepenuhnya dan pedangnya sudah menembus pundak kiri bukong. Pada saat Gin Hawe Akiyam dicabutnya dan ditariknya kembali, darah mengucur dari pundak pemuda itu yang berdiri dengan tubuh bergoy yang menahan rasa nyari yang hebat akan tetapi yang masih memandang Gio Keng dengan pandang macam mesra penuh cinta dan mulut tetap tersenyum. Ah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak mengelak? Kenapa tidak menangkis? Kenapa Gio Keng terbelalak, cepat melepaskan pedangnya jatuh ke atas tanah dan bagaikan dalam mimpi dia menghampiri pemuda itu, merobek baju di bagian pundak yang terluka dan ternyata pedangnya itu sudah mengakibatkan luka yang cukup hebat karena pedang yang runcing tajam itu telah menembus pundak kiri pemuda itu. Selaka, kau, kau membiarkan aku melukai seorang yang tidak melawan, darahnya mengucur deras, kalau tidak dihentikan, bisa berbahaya. Hem, biarlah, Nona. Kalau kau memang benci kepadaku, apa artinya luka ini? Kau bunuh pun aku akan rela, karena biarpun kau benci, aku tetap cinta padamu. Gio Keng telah mengeluarkan sapu tangannya. Bodoh! Siapa benci padamu? katanya. Tanpa berbicara lagi dia membalut luka di pundak itu dengan sapu tangannya. Mula-mula ditaruhnya obat luka yang selalu dibawanya ke atas luka di depan dan belakang pundak, kemudian dia menggunakan sapu tangannya yang bersih untuk menutupi luka itu, lantas membalutnya dengan robekan baju pemuda itu sendiri sampai erat sekali sehingga darah berhenti mengucur dari luka itu. Nona, Nona, Gio Keng, benarkah hal itu? Benarkah kau tidak membenciku? Kedua tangan bukong menekan kedua pundak darah itu dengan gemetar semua jari tangannya, suaranya juga terdengar menggetar penuh perasaan. Kalau begitu, kalau begitu engkau pun cinta kepadaku seperti aku cinta padamu. Wajah Gio Keng menjadi pucat, kemudian merah sekali. Dia telah selesai membalut dan menghadapi pertanyaan itu, dia menundukkan mukanya. Entahlah, jari-jari tangan yang gemetar itu memegang muka darah itu, dipaksanya secara halus agar muka itu tengadah. Gio Keng, moi-moi, kau pandanglah aku, kau, kau, kau juga cinta kepadaku? Benarkah ini? Demi Tuhan, kau juga cinta padaku seperti aku cinta padamu. Sejenak mereka berpandangan, dan Gio Keng lalu memejamkan matanya, dan dua butir air matu bertitik turun. Moi-moi bukong mengecup kedua pipi darah itu, mengecup air matu itu, kemudian dia mencium bibir Gio Keng. Kalau hati sudah tertarik memang membuat orang atau tepatnya seorang darah muda gampang sekali jatuh. Gio Keng menggigil, seluruh tubuhnya menggigil ketika mula-mula merasa betapa air matu di pipinya dikecup pemuda itu, kemudian bumi serasa goyah seperti ada gempa bumi hebat, dunia seperti berputar ketika dia merasa betapa mulutnya dicium oleh pemuda itu, dicium dengan mesra sekali. Hampir dia pingsan dan sejenaknya menyerah, menyerah bulat-bulat dengan setulus hati, dengan hati yang penuh bahagia, merasa dicinta dan mencinta. Akan tetapi dia segera teringat, meronta dan melangkah mundur. Dengan muka pucat dipandangnya pemuda itu yang kini menunduk, dengan kedua lengan tergantung lepas di kanan kiri tubuh, lalu berkata dengan suara penuh penyerahan. Ampun kan aku, Gio Keng. Aku, aku cinta kepadamu, dan kalau kau anggap bahwa perbuatanku tadi terlalu kurang ajar, ambillah pedangmu, jangan berlaku kepalang. Kalau kau tidak membalas cintaku, bunuhlah aku. Tusuklah tembus dada ini agar penderitaanku berakhir. Wajah yang pucat itu kembali menjadi merah lagi. Gio Keng cepat menyambar pedangging hawe akiam, disarungkannya dan dia memaksa hatinya agar dapat berbicara, suaranya gemetar, aku, aku tidak benci padamu, aku tidak tahu apakah cinta, akan tetapi aku sudah ditunangkan dengan orang lain. Selamat tinggal. Gio Keng lalu melarikan diri secepatnya. Ia mendengar suara pemuda itu memanggilnya, dan hampir saja darah itu berlari kembali, akan tetapi ditahannya hatinya dan ditulikannya telinganya. Air matanya bercucuran dan dia lalu mempercepat larinya sehingga tak lama kemudian panggilan pemuda itu lenyap, tak terdengar lagi olehnya. Semalam suntuk dia terus melanjutkan perjalanannya sampai pada keesokan harinya dia mendengar suara tangis di dalam sungai dekat kuil tua. Ketika dia menghampiri sungai itu, dilihatnya H.W.I. Sian sedang merendam tubuh di dalam air sungai yang jernih sambil menangis. H.W.I. Sian. Mengapa kau? Mengapa pula kau menangis Gio Keng menegur penuh keheranan, dan seketika dia lupakan urusannya sendiri yang selama semalaman telah mengganggu pikirannya. H.W.I. Sian terkejut, menengok dan melihat Gio Keng, dia merasa makin berduka sehingga tangisnya menggugup, dari mulutnya hanya terdengar suara tangis dan kata-kata yang tak dapat dimengerti oleh Gio Keng. H.W.I. Sian, ada apakah kembali darah ini mendesak penuh keheranan? Koma aku cinta kepadanya, hu 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 hu, aku cinta kepadanya, akhirnya H.W.I. Sian dapat menjawab, akan tetapi jawabannya hanya aku cinta padanya yang dikatakan berkali-kali. Ucapan ini merupakan ujung pedang yang menusuk hati Gio Keng karena seolah-olah merupakan sindiran akan cintanya kepada Liong Bukong. Akan tetapi melihat bahwa H.W.I. Sian sungguh-sungguh menangis, dia segera memutar otak dan menduga-duga siapakah gerangan yang dicinta oleh gadis itu. Siapa? Siapa yang kau cinta itu? Aku cinta kepadanya, ah ah ah, aku cinta kepadanya H.W.I. Sian berkata lagi. Gio Keng menjadi tidak sabar. Kemana dia sekarang? Dia pergi, meninggalkan aku, hu hu hu, aku cinta kepadanya tapi dia pergi. Kemana? H.W.I. Sian seperti seorang anak kecil, hanya menudingkan telunjuknya ke depan dan Gio Keng segera meloncat dan berlari cepat, menuju ke arah yang ditunjuk oleh gadis itu. Tak lama kemudian, di dalam sebuah hutan, dia mendengar suara keras di sesul robohnya sebatang pohon. Dia cepat menghampiri dan melihat Kun Liong yang merobohkan pohon dengan pukulannya tadi. Kemudian dia melihat pemuda itu menjatuhkan diri duduk di atas tanah, termenung-menung, kemudian berteriak. Tidak sudi dan memukul hancur sebuah batu besar di dekatnya. Maka muncullah Gio Keng sambil menegur karena perbuatan Kun Liong itu amat mengherankan hatinya. Demikianlah, Kun Liong yang ditegur menjadi gugup dan menjawab bahwa dia memukul pohon dan batu untuk latihan. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia mendengar darah itu berkata dengan suara bernada penuh teguran. Yap Kun Liong, engka sungguh seorang yang berhati kejam. Tia Gio Keng, apa maksudmu Kun Liong bertanya dan memandang heran. Mengapa engkau begitu kejam terhadap Hwi Sian? Seketika pucatlah wajah Kun Liong mendengar ini. Selaka, pikirnya ternyata Hwi Sian seorang yang tidak bisa dipercaya. Betapa mudahnya Hwi Sian menceritakan peristiwa itu kepada orang lain begitu saja. Saking kaget dan bingungnya, dia tidak mampu menjawab, hanya memandang dengan metel, terbelalat. Kenapa kau pergi meninggalkan Hwi Sian begitu saja, padahal dia sangat mencintamu. Aku melihat dia menangis dan seperti orang kehilangan ingatan, hanya bilang bahwa dia mencintaimu berkali-kali dan bahwa engkau pergi meninggalkan dia. Apakah itu tidak kejam? Lega hati Kun Liong dan dia merasa kasihan sekali kepada Hwi Sian. Kiranya darah itu tidak menceritakan peristiwa semalam, hanya mengatakan cinta kepadanya dan ditinggal pergi karena ketahuan menangis oleh Gio Keng. Dia menarik napas panjang kemudian berkata, Gio Keng, betapa cinta kasih dapat dipaksakan? Betapa mungkin cinta kasih dapat memilih orangnya? Memang Hwi Sian menyatakan cinta kepadaku, akan tetapi kalau tak ada perasaan seperti itu di dalam hatiku kepadanya, salahkah aku? Kun Liong, Hwi Sian adalah seorang darah yang cantik dan gagah, seorang wanita yang baik. Bagaimana mungkin engkau tak dapat membalas cintanya? Dia sudah bertunangan dengan Jisuhengnya. Pertunangan bisa saja diputuskan. Ikatan jodoh haruslah diadakan oleh dua orang yang bersangkutan, oleh pria dan wanita itu sendiri karena hal itu akan menyangkut kehidupan mereka selamanya. Mereka berdua yang akan menghadapinya, yang akan berdampingan selama hidupnya, bukan orang tua atau guru yang menjodohkan. Dan ucapan ini dikeluarkan dengan penuh semangat oleh Giyokeng sehingga mengherankan hati Kun Liong. Apalagi, engkau sendiri pun sudah bertunangan. Sebaliknya engkau dan dia, kalau memang saling mencinta, membatalkan pertunangan masing-masing dan... Giyokeng, apa maksudnya ucapan ini? Aku sudah bertunangan? Bagaimana ini, aku tidak mengerti. Giyokeng menarik napas panjang. Tentu saja kau tidak mengerti. Nah, kau bacalah ini dulu. Dia mengeluarkan sesampul surat dari saku bajunya, menyerahkannya kepada Kun Liong. Yang kemudian meninggalkan pemuda itu, duduk di atas sebuah batu besar tak jauh dari situ, termenung dan membelakangi Kun Liong. Pemuda Gundul ini menjadi semakin heran. Dengan hati berdebar dan merasa tidak enak, dia membuka sampul dan membaca surat yang ditulis dengan gaya coretan yang indah dan gagah. Tulisan pendekar sakti Chia Keng Hang yang ditujukan kepadanya. Membaca kalimat-kalimat terakhir, mukanya berubah menjadi merah sekali, dan matanya terbelalak. Karena ayah ibumu telah meninggal dunia, sebagai supekmu boleh dibilang aku adalah walimu. Karena itulah, maka ku harap kau datang ke Cien Lingsan bersama Giyokeng, dan kita dapat membicarakan tentang perjodohan antara kau dan Giyokeng. Dia dijodohkan dengan Chia Giyokeng. Otomatis dia memandang ke arah punggung darah yang duduk termenung di atas batu besar itu. Sepatutnya dia bersyukur. Sepatutnya dia menerima berita ini dengan girang. Chia Giyokeng adalah seorang darah yang cantik jelita, berkepanda yang tinggi, dan putri pendekar sakti yang terkenal. Dan dia harus mengakui bahwa dia suka kepada Giyokeng, terutama sekali kepada hidung darah itu yang amat manis bentuknya. Namun, membayangkan betapa selamanya dia akan hidup berdampingan dengan Giyokeng sebagai sepasang suami istri, tidak bebas hidup lagi, terikat dan diancam bahaya pertengkaran karena cemburu dan kesalahpahaman yang lain, dia merasa ngeri juga. Kemudian dia teringat akan bujukan Giyokeng agar supaya dia membatalkan perjodohan ini dan membalas cinta Hwe Isian. Apa artinya ini? Hanya satu, ialah bahwa Giyokeng sendiri di dalam hatinya menentang perjodohan ini. Cepat dia menghampiri Giyokeng dan duduk pula di atas batu, di depan darah itu, setelah menyimpan surat di sakunya. Mereka saling berhadapan, saling berpandangan sejenak, kemudian Kunliong bertanya. Engkau sudah tahu tentang ini dia menepuk saku bajunya. Giyokeng mengangguk. Dan bagaimana pendapatmu? Giyokeng menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu. Engkau agaknya tidak setuju. Memang, mana bisa hal perjodohan diatur orang lain? Pula, engkau dicinta oleh Hwe Isian yang mengaku sendiri kepadaku. Mana mungkin aku merampas orang yang sudah dicinta oleh darah lain? Giyokeng, aku sudah menjawab bahwa aku tidak membalas cinta Hwe Isian. Dan kau, kau, eh, haha, bagaimana pendapatmu dengan surat ayah? Tidak tahulah. Aku menjadi bingung, urusan ini dikemukakan begini tiba-tiba. Sepasang matu darah itu yang amat jernih dan tajam sekarang memandang penuh selidik seakan-akan hendak menembus dan menjenguk isi hati Kunliong. Kemudian terdengar pertanyaannya yang terang-terangan, Kunliong, apakah engkau cinta kepadaku? Kunliong cepat menggelengkan kepalanya yang gundul. Aku tidak mencinta siapapun, Giyokeng. Hati dan pikiranku jauh daripada cinta seperti yang kau maksudkan itu. Tidak, aku rasa aku tidak cinta padamu, walaupun hal ini bukan berarti bahwa aku tidak suka kepadamu, terutama kalau aku memandang hidungmu. Aku suka padamu, akan tetapi cinta. Entahlah, ku kira tidak. Sepasang matu itu memandang makin tajam pada saat Giyokeng bertanya lagi, Kalau begitu, mengapa dahulu itu disiaulim si engkau, menciumku? Bukan main kaget hati Kunliong mendengar ini. Kau, bagaimana kau bisa tahu? Kau pingsan dan... Sebetulnya aku telah siuman ketika engkau menciumku, karena terlampau kaget melihat perbuatanmu dan melihat pula ayah datang, aku diam saja dan pura-pura masih pingsan. Kenapa engkau dulu menciumku seperti itu dan sekarang kau bilang tidak cinta padaku? Air, harap kau jangan salah paham, Giyokeng. Kau pingsan dan aku melihat bahwa pernapasanmu sudah terhenti oleh serangan asap, maka jalan satu-satunya pada saat itu adalah pernapasan bantuan. Aku tidak menciummu, melainkan meniupkan hawa melalui mulutmu untuk jalankan kembali paru-parumu yang berhenti bekerja. Mengertikah kau? Giyokeng mengangguk-angguk, di dalam hatinya timbul dua macam perasaan. Lega dan kecewa. Dia merasa lega karena ternyata bahwa Kun Leong tidak mencintanya sehingga perjodohan itu dapat dibatalkan, karena dia harus mengaku bahwa dia jatuh cinta kepada Leong Bukong. Namun pada saat itu pula dia kecewa karena ternyata Kun Leong yang disangkanya menciumnya karena cinta kepadanya, ternyata tidak. Wanita memang ingin sekali digelai dan dicinta oleh semua pria di dunia ini, meski dia hanya akan menjatuhkan hatinya kepada seorang saja di antara mereka. Kun Leong, aku ingin sekali tahu. Apakah Hengka suka menciumku? Metu Kun Leong terbelalak. Betapa anehnya darah ini. Begitu terus terang, maka dia pun harus bersikap jujur dan dia mengangguk. Tentu saja aku suka. Metu Gio Keng mengeluarkan sinar marah. Kau bilang tidak cinta kepadaku akan tetapi mengapakah suka menciumku? Mengapa tidak Kun Leong cepat menjawab dengan terus terang pula? Aku suka sekali melihat bunga yang indah, aku suka mencium bunga yang harum sungguhpun aku tidak berniat memiliki bunga itu. Aku suka mencium darah yang cantik menarik, apalagi seperti engkau, Gio Keng, akan tetapi kesukaanku itu bukan berarti bahwa aku ingin memilikimu sebagai jodohku. Aku akan bohong kalau aku bilang bahwa aku cinta kepadamu. Diam-diam Gio Keng menjadi heran sekali dan juga kagum akan kejujuranku, Kun Leong. Agaknya, semua pemuda di dunia ini takkan segan-segan mengaku cinta dengan sumpah seribu macam untuk memancing dan mendapatkan sekedar ciuman seorang darah, apalagi kalau untuk mendapatkan tubuhnya. Akan tetapi Kun Leong dengan terang-terangan pula menyatakan tidak cinta. Dia pun mulai merasa bingung dan menduga-duga, apakah rasa sukanya kepada Leong Bukong itu benar-benar cinta seperti yang diduganya? Kun Leong, sebetulnya bagaimanakah cinta itu? Tadinya ku kira bahwa kalau seorang pria suka kepada seorang wanita ataupun sebaliknya adalah cinta, bagaimanakah sebetulnya dan apakah cinta itu? Kembali kepala yang gundul itu bergerak digelengkan. Aku sendiri pun tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa kalau orang ingin selamanya bersanding dengan seorang darah, berarti dia mengundang datangnya penderitaan karena sudah pasti di dalam hatinya akan timbul kebosanan, pertentangan, cemburu, kemarahan dan mungkin kebencian. Kalau perasaan suka itu cinta, maka aku tidak berani jatuh cinta seperti itu. Tidak, aku tak akan jatuh cinta. Aku tidak mau mengikatkan diriku kepada seorang wanita. Apalagi menikah. Setauku, wanita merupakan makhluk lemah akan tetapi aneh dan luar biasa sekali. Satu kali aku menikah dan mengikatkan diri, tentu aku akan sengsara, tidak bisa bebas lagi, setiap hari menghadapi kerulannya, cemburunya, kemanjaannya, maka celakalah aku. Tidak, aku tidak akan mencinta wanita, sungguhpun aku suka sekali kepada mereka, terutama yang cantik seperti kau, Giyokeng. Sepasang alis Giyokeng bekerut. Betapa tak menyenangkan ucapan Kun Liong. Betapa meremehkan dan merendahkan wanita. Betapa bedanya dengan ucapan bukong. Kun Liong tegurnya dengan kemarahan ditahan. Hmm, kurasa engkau ini seorang yang... Ya, seorang pemuda yang sombong, memandang rendah wanita, terlalu tinggi hati, merasa suci dan bersih sendiri, dan kepala angin. Makin lebar metu Kun Liong, apalagi mendengar makian terakhir itu. Kepala angin? Ya, kepalamu hanya terisi angin kosong belaka. Tadi kau bilang tidak pernah mencinta seorang wanita, akan tetapi kau pandai berceramah menggantikan. Mengenai cinta, ceramah tolol dan ngawur. Betapa bodohnya Hwi Sian yang menangisi dan jatuh cinta kepada seorang tolol macam engkau. Engkau memualkan perutku. Betapa benci aku kepadamu. Eh, benci? Sayang sekali, Giyokeng. Itulah yang tak ku sukai tentang cinta. Kalau tidak cinta, lalu benci. Apakah di dalam hati wanita hanya ada dua macam perasaan itu? Kalau tidak cinta, benci? Apakah tidak ada perasaan di antara cinta dan benci? Tidak cinta akan tetapi juga tidak benci? Giyokeng merasa semakin bingung dan marah. Sudahlah, dari mana kau mendapatkan kepandayan hebat dan pengertian tentang cinta bilaka sendiri tidak pernah jatuh cinta? Eh, haha, dari, dari kitab-kitab dan dari kesadaran. Huh, kitab. Mempelajari cinta dari kitab. Aku muak dan benci kepadamu. Benarkah? Sayang sekali. Akan tetapi aku pun amat berterima kasih kepadamu bahwa kau tidak cinta padaku, Kunliong. Eh, haha, apa pula ini? Muak dan benci akan tetapi berterima kasih. Setelah kau menyatakan dengan jujur bahwa kau tidak cinta kepadaku, Tentu kita tidak setuju dengan ikatan jodoh di antara kita yang diadakan oleh ayah ibuku. Ya, begitulah. Dan kau tentu suka untuk menyatakan secara terus terang pula kepada ayahku bahwa kau tidak bisa menerima ikatan jodoh ini karena kau tidak cinta padaku, dan aku pun tidak cinta padamu. Kepala Kunliong mengangguk-angguk. Sudah sepatutnya begitu. Aku akan menghadap ayahmu dan aku akan minta agar ikatan jodoh kita ini dibatalkan. Gio Keng bersorak girang, meloncat dan merangkul Kunliong, lalu mencium kepala gundulnya. Terima kasih, Kunliong. Terima kasih. Dia meloncat pergi dan berlari dari tempat itu, sehingga Kunliong yang termangu-mangu, bengong meringis bingung dan mengusap-usap kepala gundulnya yang dicium tadi. Dia makin tidak mengerti akan perangai wanita, terutama Gio Keng. Dua orang wanita muda itu beristirahat di bawah sebatang pohon besar di dalam hutan itu. Mereka telah tiba di kaki pegunungan godisan yang amat luas, penuh dengan hutan lebat dan amat sunyi itu. Mereka adalah Pek Hang Ing dan sucinya, Lau Kim Min. Wajah keduanya Muram dan Pek Hang Ing masih mengenakan pakaian seorang Nikou. Juga wajah Kim Min yang cantik manis itu kelihatan Muram sekali dan pandang matanya selalu menghindar dari semuanya. Semenjak kecil mereka berdua sudah menjadi murid Gobi Sien Kou, tinggal bersama di pegunungan sunyi, selalu rukun dan saling mencinta bagaikan kakak beradik. Maka dapat dibayangkan betapa duka hati Kim Min bahwa dia terpaksa harus menangkap semuanya dan memaksanya menghadap suboh mereka, padahal dia tahu benar bahwa semuanya itu tidak suka dinikahkan dengan pangeran Hongi Ong yang usianya telah 50 tahun itu. Sedih hatinya memikirkan nasib semuanya. Akan tetapi dia pun marah dan penasaran sekali melihat semuanya yang sudah menjadi Nikou itu bersendagurau dengan seorang pemuda tampan berkepala gundul. Andai kata dia tidak melihat mereka dan hatinya yakin bahwa mereka bermain gila, agaknya dia tetap tidak akan tega menangkap semuanya dan dia akan pulang dengan tangan kosong, nekat akan membohongi gurunya bahwa dia gagal mencari semuanya. Akan tetapi, perbuatan sumuinya bermain cinta dengan pemuda gundul aneh yang luar biasa itu membuat dia merasa penasaran dan marah sekali. Suci, telah berkali-kali ku katakan kepadamu bahwa Kun Leong bukan seorang hwesio, terdengar suara Honging penuh kedukaan. Suci-nya tidak menoleh, hanya menghela nafas dan diam saja. Hening sekali keadaan di situ dan akhirnya Kim Min berkata lirih. Mungkin dia bukan hwesio, mungkin hanya seorang pemuda ugal-ugalan yang sengaja menggunduli kepalanya. Akan tetapi apa bedanya? Tetap saja engkau bermain dengan dia, padahal engkau sudah menjadi nikau. Betapa memalukan hal ini, Sumoy? Sebagai enci-mu, tentu saja hal ini merupakan tamparan hebat dan aku malu sekali. Apabila aku tak sayang kepadamu, bukankah perbuatan itu sudah cukup bagiku untuk menjadi alasan membunuhmu? Akan tetapi aku tidak tega, maka aku hanya akan membawamu kembali kepada Subo. Selanjutnya terserah kepada Subo, dan aku pun tidak akan menceritakan tentang peristiwa di balik semak-semak itu. Suci, engkau benar kejam sekali. Pernahkah aku membohong kepadamu semenjak kita menjadi saudara di Godisan? Kami tidak bermain gila seperti yang Suci sangka. Memang aku tidak dapat menahan ketawa, dan kami berdua tertawa itu sama sekali bukan sedang main gila, bermain cinta atau bersendagurau seperti yang kau duga. Dia memang lucu sekali. Ya, lucu dan tampan. Aih Suci. Bukan demikian maksudku. Kalau engkau sendiri mendengar kata-katanya, sikap dan pandangan hidupnya, tentu engkau akan tertawa juga. Kun Liong seorang yang baik, Suci. Pertama-tama aku bertemu dengannya adalah ketika aku terluka parah oleh jarum beracun dari Ouyangbo Putra Bantokcoa Ouyangkok dan dia yang telah mengobatiku secara luar biasa. Dan tahukah engkau bagaimana aneh dan lucunya? Katanya, kepalanya menjadi gundul juga karena jarum beracun Ouyangbo itu. Aku telah berhutang budi kepadanya, maka ketika aku melihat dia tertawan pasukan, aku lalu menolongnya. Dan kau melihat sendiri betapa dia kembali mengorbankan diri menolongku ketika Hawitomo menyambar. Kim Min membalikan tubuhnya, duduk menghadapi Sumoynya kemudian menatap wajah Sumoynya dengan tajam penuh selidik, lalu bertanya lantang, Sumoy, apakah kau jatuh cinta kepada pemuda gundul itu? Seluruh wajah yang cantik jelita dan kepala yang gundul kelimis itu menjadi merah sekali. Dengan suara gemetar Hang Ing menjawab, mengapa Suci bertanya demikian? Aku baru saja bertemu dengan dia. Aku kagum kepadanya, aku suka, akan tetapi, aku tidak tahu tentang cinta, hem, entahlah. Itu tandanya kau mulai jatuh cinta? Hem, laki-laki semua penipu, tidak dapat dipercaya. Jangan kau mudah menjatuhkan hati kepada seorang pria, Sumoy. Kau akan kecewa. Hang Ing memandang Suci-Nya dengan sinar mata penuh iba. Aku tahu, Suci. Kau sakit hati karena kau pernah tertipu. Akan tetapi aku yakin sekali bahwa sampai detik ini pun kau masih, masih mencintanya. Berubah wajah Kim Min dan cepat dia menghapus dua titik air matu yang membasai bulu matanya. Memang, tetapi dia sudah mati. Andai kata dia masih hidup, belum tentu aku dapat memaafkan perbuatannya yang terkutuk itu. Berjinah dengan istri muda Tian Ong Lomo. Cih, akan tetapi dia sudah mati dan bagaimanapun juga aku akan membalaskan kematiannya kepada Tian Ong Lomo. Tapi kabarnya kakek itu lihai sekali, Suci. Bahkan kabarnya tingkatnya seimbang dengan Subo. Pasti akan tiba masanya aku dapat membalaskan kematian tunanganku kepada kakek itu. Kata Kim Min berkeras. Tiba-tiba saja dua orang darah yang cantik itu meloncat berdiri dan memutar tubuh. Mereka mendengar suara langkah kaki orang, akan tetapi ketika mereka meloncat dan memutar tubuh, tidak ada bayangan orangnya. Selagi mereka terheran-heran dan saling pandang, di sebelah belakang mereka terdengar suara orang tertawa, suara tawa seorang laki-laki. Cepat mereka kembali memutar tubuh dan, mereka tidak melihat apa-apa di situ kecuali pohon-pohon yang lebat dan sunyi. Padahal gemas suara ketawa itu masih terdengar oleh mereka. Kim Min dan Hang In saling pandang dan merasa ngeri. Mereka tak percaya akan adanya setan. Telah belasan tahun mereka tinggal di pegunungan Godisan, telah belasan tahun mereka mengenal hutan-hutan lebat tetapi belum pernah mereka bertemu setan. Sebagai murid-murid orang pandai, mereka tahu bahwa mereka kini berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi.